Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang memasang sepanduk pemberitahuan tidak taat pajak di depan gerbang pintu masuk rumah makan Saungdolet di Jalan Palimba, Cinangka, Kecamatan Pabuaran, Senin 3 Februari 2020. Hal itu dilakukan karena rumah makan yang diketahui milik salah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Banten tersebut tidak pernah melaporkan wajib pajaknya. Kepala Bidang Pendapatan dan Pendagihan pada Bapeda Kabupaten Serang, Warneri Putri, mengatakan, pemasangan sepanduk ini dilakukan karena Saungdolet sejak ditetapkan pada Februari 2019 sampai sekarang sebagai WP tidak pernah melaporkan omset dan pajaknya. Alasan pihak restoran tak mau menjadi WP karena katanya Saungdolet masih baru, kemudian juga tidak membebani pemerintah untuk buat restoran. Alasan lain restoran tersebut masih banyak hutang ke bank, setelah hutang lunas baru akan mendaftar menjadi WP. Padahal selama pelaku memenuhi syarat objek dan subjek, ia wajib mendaftar jadi WP. Syarat objek itu adalah peroragan atau perusahaan. Syarat subjek adalah ia memiliki keuntungan laba, faktor ekonomis. Selama itu terpenuhi mereka wajib menjadi WP dan bayar WP. Kalau tidak, maka akan ditetapkan secara jabatan sesuai undang-undang. Dindin Kabar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.